Komentar Pima Sakti Husai Tim Nals Indonesia U17 imbangi Ekuator Berarti Tim Nals Indonesia U17 Pima Sakti bersyukur anak asunya dapat meraih 1 poin saat melawan Tim Nals Ekuator yang akan menjadi modal berharga untuk bisa menulang poin di grup A Piala Tunia U17 Alhamdulillah bisa 1-1 dan ini hasil kerja keras pemain Walaupun terasa berat, kami punya waktu 2 hari istirahat setelah ini dan semoga itu bisa membuat kondisi pemain lebih baik lagi Kata Pima Sakti setelah pertandingan di Stadion Glorapung Tomo, Surabaya Menurut dia anak asunya sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin Bahkan Amar Perkik tidak bisa bermain karena sakit Hasil imbang melawan Ekuator menjadikan Tim Nals Indonesia meraih poin perdana di Piala Dunia U17 2023 Sebelumnya saat ambil bagian di Piala Dunia U20 pada tahun 1979 di Jepang Indonesia tak sekalipun mendapatkan poin Secara terpisah, pelatih Ekuator U17 Diego Martinez menyebutkan bahwa timnya kesulitan menghadapi pertahanan solid Garuda Muda Ini pertandingan yang sulit Kami ingin menang dan mendapatkan 3 poin Tapi Indonesia juga menunjukkan pertandingan yang baik dengan pertahanan efektif dan berjalan bagus Saya pikir kami punya situasi yang menyulitkan kami mencetak gol Ujar Diego Martinez Dari hasil pertandingan tersebut Tim Nals Indonesia berada di peringkat ketiga dengan raihan 1 poin Sementara tim Ekuator menempati posisi kedua dengan poin yang sama Sampai jumpa Selamat tinggal Sampai jumpa Saat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!